Memirsa kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir ternyata berdampak kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih. Nah saat ini saya sudah berada di desa Cangkring, Jalan Dr. Subandi, Kecamatan Patrang, Jember. Di sini para warga mendapatkan bantuan berupa distribusi air bersih dari BPBD Kabupaten Jember yang bersinergi dengan PDAM Jember dan juga Kodim 0824 Jember. Warga desa Cangkring, Kecamatan Patrang ini sejak dua bulan terakhir terdampak kekeringan karena keringnya sumur warga. Meski semalam sempat diguyur hujan, nyatanya tidak membuat sumur warga terisi. Air dari dalam tanah diketahui masih kering karena kemarau yang cukup panjang beberapa bulan terakhir. Puluhan warga terpaksa harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Distribusi air bersih ini merupakan giat gabungan sinergi antara Forkopimda Jember yang meliputi BPBD Jember, Kodim 0824 Jember, Camat Patrang, Lurah, serta PDAM Jember. Dengan harapan untuk membantu sesama warga Jember yang membutuhkan bantuan air bersih. Dan dim 0824 Jember, Light Call Infantri Laude M. Nurdin didampingi PLT Kepala BPBD Jember 1 Ki, langsung meninjau jalannya distribusi air dan juga melakukan pengecekan sejumlah rumah dan sumur warga untuk memastikan kekeringan yang terjadi di wilayah desa Cangkring. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian daripada Forkopimda, dimana Bupati Jember memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Jember. Pada pagi hari ini melaksanakan dukungan air bersih ke Kecamatan Patrang, dimana dari BPBD Jember, beserta Camat, kemudian kami dari Kodim, melaksanakan kegiatan distribusi air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk hari ini berapa titik? Untuk hari ini dilaksanakan di satu titik, dimana dari seluruh titik yang ada sudah dilaksanakan di 10 Kecamatan. Dari 10 Kecamatan itu sudah diberikan di 23 titik yang ada di seluruh desa yang memang sangat membutuhkan dukungan air bersih. Bagaimana sih peran TNI sendiri? Baik dari peran TNI kita sendiri, yang pertama kita bersama-sama dengan tiga pilar yang ada di masyarakat, Pak Camat, kemudian Dan Ramil, dan Kapolsek, untuk bagaimana kita peduli terhadap suhu panas yang ada. Sehingga dampak-dampak yang dirasakan masalahnya, kita mengkomunikasikan dengan tiga pilar yang ada dan kita memberikan solusi dengan berkomunikasi dengan pihak Pemda dan BPBD bekerjasama, kemudian memberikan dukungan air bersih. Dari data BPBD Jumber, terdapat 10 Kecamatan di Kabupaten Jumber yang mengalami kekeringan di tahun 2019 ini. Dalam kemarau panjang tahun 2019 ini, kita yang penanganan pemberian sumbangan atau bantuan air bersih pada masyarakat ini sudah kita lakukan sejak bulan September, Agustus yang lalu, sampai hari ini sudah kita lakukan di sebelah kecamatan, tiap hari kita melakukan di delapan titik tiap hari. Kemudian yang total jumlah keseluruhan yang sudah kita tangani sejak Agustus sampai dengan hari ini sekitar 1.600 kakak dan 10.000 lebih warga yang telah kita bantu. Jadi setiap hari kita keliling di delapan titik, itu armada kita itu hanya satu, kemudian kita dibantu dari dua armada dari PDAM, kita laksanakan tiap hari rutin sampai dengan selesai di 6 titik rutin. Permintaan kita sangat banyak dan hari ini juga masih ada permintaan-permintaan baru, walaupun kemarin sore ada hujan sebentar dari berapa lokasi saja. Pemirsa setelah dilakukan distribusi air bersih dan juga peninjauan secara langsung di sumur-sumur warga yang mengalami kekeringan dari BPBD Kabupaten Jember yang bersinergi dengan Kodim 0824 Jember beserta PDAM, diharapkan kekeringan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini segera teratasi dan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Saya Primer Fantari beserta Yudis Adi melaporkan.